Pendekar Blon cari jodoh jilid 18. Airh, airh. Empat puluh prajurit berkuda dengan pakaian lengkap seperti sedang menyerbu dalam medan perang, sedang lari menuju ke tempat Sian Li dan kakek Lokun. Cepat sekali mereka sudah tiba dan terus loncat turun dan mengetung Sian Li bertiga. Seorang perwira bertubuh tinggi besar segera maju. Hai, mana bocah pekok yang telah menghina Lokong Chu tadi teriak perwira yang berburu. Berkumi seram itu. Sebelum kakek Lokun menjawab, Sian Li telah mendahului, dia adalah adikku. Melihat Sian Li seorang gadis cantik, berubah sikap perwira itu. Semula bengis sekarang mulutnya tampak ramah. Oh, adik nona perwira itu menegas dan muka dicerahkan. Ya, sahut Sian Li. Mengapa adik nona berani menghina Kong Chu Putra Jenderal Lo Cek Jin atasan kami tanya perwira itu? Apakah engkau disuruh oleh Jenderal Lo untuk menangkap adikku Sian Li balas bertanya? Ya, tetapi aku agak sangsi apakah benar adik nona yang melakukannya. Memang benar, sahut Sian Li, tetapi aku melakukan hal itu karena terpaksa. Terpaksa bagaimana maksud nona? Karena Putra Jenderal itu hendak memaksa aku supaya bermalam di tempatnya. Waktu, aku menolak dia suruh pengawalnya untuk menangkap aku. Melihat aku diserang oleh pengawal anak Jenderal itu, adikku marah dan terus meringkus anak Jenderal itu. Oh, perwira itu mendesuh kejut. Tetapi, ia memang tahu akan tabiat Putra atasannya suka memaksa wanita terutama gadis dua cantik untuk melayani kemauannya. Sebenarnya Putra Jenderal itu harus malu dan tak berani mengatakan peristiwa itu kepada ayahnya. Malu bagaimana perwira itu heran? Malu karena dia hendak mengganggu seorang gadis. Malu karena dia dapat dibekuk seorang anak kecil, mana adik nona itu? Ini, Sian Li menunjuk pada ukuk. Demi melihat perwuju dan ukuk yang berkepala gundul dan bertubuh gemuk, perwira itu ini longong, anak itu serunya heran. Ya, diam dua perwira itu heran dan hampir tak percaya. Loh Kongcu juga belajar silat apalagi dibeking oleh dua orang kausu, mengapa sampai dapat diringkus oleh seorang bocah yang bentuknya begitu macam, pikirnya. Nona, apakah benar anak itu yang membekuk Kongcu kami ia menegasi? Ya, apakah bukan adik nona yang lainnya lagi? Aku tak punya adik lagi kecuali dia, Sahut Sian Li. Oh, engkau kira yang mengalahkan anak jenderal itu seorang jago silat yang sakti, bukan? Kalau tidak, perlu apa engkau membawa berpuluh-puluh prajurit bersenjata lengkap untuk mengepung kami bertiga? Perwira itu tersipu-sipu malu. Kami hanya mendapat perintah dari atasan kami, nona. Kami tak mengira kalau yang mengalahkan rombongan lo Kongcu itu ternyata hanya seorang bocah yang berwajah lucu. Lo, jangan omong senakmu sendiri, bajingan teriak uk-uk dengan tiba dua. Sudah tentu perwira itu berjingkrak kaget karena dimaki uk-uk. Merahlah mukanya seketika. Uk, jangan memaki orang, seru Sian Li lalu berpaling kepada perwira itu, sebenarnya ia tak tahu apa arti kata bajingan itu. Tetapi tadi putra jenderal itu telah memakinya bajingan. Dia lalu bertanya apa artinya bajingan itu dan kakeku memberi keterangan kalau bajingan itu orang yang jahat. Dia tentu mengira kalian ini orang jahat yang hendak menangkap kami maka dia tentu kontan memaki. Harap jangan salah faham. Walaupun mendongkol tetapi karena berhadapan dengan seorang gadis cantik, terpaksa perwira itu meramahkan wajahnya. Ah, karena dia tak tahu, adik nona itu tak salah, katanya. Lalu bagaimana maksud kalian kemari, tegus Sian Li pula? Kami mendapat perintah dari atasan, supaya membawa orang yang telah menghina Lo Kong Chu, menghadap jenderal kami. Untuk apa? Tetapi nona tak perlu takut, cepat perwira itu menghibur, di hadapan jenderal Lo. Nona boleh menceritakan apa yang telah terjadi. Jenderal Lo tentu dapat memberi keadilan. Sian Li segera berunding dengan kakek Lo Kun. Dia mengemukakan alasan, jika melawan tentu akan terjadi pertempuran. Bukan karena takut tetapi hal itu hanya akan menimbulkan pertumpahan darah yang tak perlu. Kawanan prajurit itu adalah prajurit kerajaan Beng. Tak baik kalau memusuhi bangsa sendiri. Maksudmu kita ikut kepada mereka mengalap jenderal Lo itu kakek Lo Kun menegas. Ku rasa baik begitu, jawab Sian Li, nanti di hadapan jenderal itu kita dapat memberi keterangan yang sebenarnya. Setelah bersepakat, Sian Li lalu mengatakan pada perwira itu bahwa dia dan kedua kawan bersedih ikut mereka. Singkatnya, mereka telah tiba di markas besar jenderal Liu Chek Jing. Tetapi jenderal sedang menerima tamu, utusan dari Menteri Pertahanan Suhwat. Mereka dipersilahkan beristirahat di dalam ruang. Silahkan beristirahat dulu di ruang ini, Nona, seorang prajurit, besok pagi baru kita antar menghadap jenderal Lo. Segalanya tampak wajar dan tak mencurigakan. Tetapi Sian Li masih tetap berhati-hati masih tak percaya kalau jenderal Lo sedang nerima tetamu. Teringat akan olah putra jenderal yang bernama Lo Bun Sui itu, dia tetap curiga. Tetapi ia tak tahu bagaimana Carol membuktikan benar atau tidak ia akan dihadapkan jenderal Lo. Ia mendapat sebuah kamar dan kakek kun satu kamar dengan ukuk. Saat itu mereka belum tidur, masih beromong-omong di ruang muka. Pada saat itu muncullah seorang gadis membawa hidangan makanan dan minuman. Gadis itu sebenarnya berwajah cantik tetapi saat itu tampak pucat dan matanya cekung tak bersinar. Wajahnya kuyuh. Siaoya menyuruh kami mengantar hidangan malam untuk Nona, katanya dengan suara perlahan. Sian Li mengucap terima kasih dan si pelayan itu meletakkan hidangan di meja gadis pelayan itu terkesiap, matanya berkilat ketika melihat tukuk. Sian Li memperhatikan perubahan muka pelayan itu dan menegurnya, kenapa Cici termeliat adik itu? Dia, dia seperti adikku. Oh, desuh Sian Li, dimanakah adik Cici sekarang? Gadis itu tidak menyahut melainkan menundukkan kepala. Beberapa butir air mata menetes turun ke lantai. Cici, mengapa engkau menangis tanya Sian Li? Tidak apa dua, Nona, kata pelayan itu, aku jadi terkenang kepada adikku itu. Entah sekarang dia berada di mana? Menduga pelayan itu tentu mengalami derita dalam hidupnya, Sian Li berkata dengan nada lembut, Ah, Cici tentu mengalami derita hidup. Apabila percaya kepada kami, maukah engkau menceritakan peristiwa yang menimpa diri Cici? Pelayan itu memandang sejenak kesekeliling. Setelah memperoleh kepastian tak ada lain orang, barulah dia berkata dengan pelahan, Nona, memang benar seperti kata Nona. Aku menanggung kehidupan yang menyedihkan. Ayahku ditangkap dan karena berani melawan, lalu dia niaya sampai mati. Mendengar itu ibuku lalu bunuh diri, sedang adikku juga melarikan diri. Dan aku telah diambil dari rumah secara paksa. Siapa yang melakukan hal itu? Anak buah Tio Wan Gwe, kata gadis itu. Wan Gwe artin jahartawan. Siapa Tio Wan Gwe itu Sian Li terkejut? Dia adalah orang yang paling kaya di kampung ini, seorang tuan rumah yang memiliki beratus-ratus hektare sawah. Dia memelihara berpuluh tukang pukul. Bermula ayah meminjam uang untuk mengerjakan sawah peninggalan Kong. Tetapi tak tahu bagaimana, pada saat hampir panen, sawah ayah telah dirusak orang. Karena peristiwa itu ayah tak dapat membayar hutang. Tio Wan Gwe berkeras hendak nagih kalau ayah tak dapat membajar, sawah akan diambil. Kami sekeluarga segera mengunjungi rumah Tio Wan Gwe untuk memohon belas kasihan agar memberi waktu beberapa bulan lagi. Maksud ayah mengajak istri dan anaknya adalah untuk mengetuk perasaan Tio Wan Gwe tetapi malah berbalik menjadi suatu bencana. Tiba dua Tio Wan Gwe bersikap manis kepada ayah. Bahkan ayah diberi pinjaman uang lagi. Ayah terlongong-longong. Tak pernah ia menyangka bahwa Tio Wan Gwe yang terkenal kejam itu ternyata begitu baik kepadanya. Beberapa waktu kemudian, datanglah seorang pesuruh dari Tio Wan Gwe ke rumah. Maksud kedatangannya tak lain adalah hendak meminang aku untuk dijadikan gundik hartawan yang sudah setengah bayar, punya istri dan beberapa gundik. Ayah terkejut dan menolak lamaran itu. Dia telah memberikan sawahnya sebagai pembayar hutang. Tetapi Tio Wan Gwe menolak dengan dalih bahwa harga sawah ayah itu masih belum memadai untuk membayar hutang ayah. Kalau ayah mau memberikan aku, hutangnya akan dibebaskan. Tetapi kalau tidak, ayah akan ditangkap dan dipenjarakan. Karena ayah berkeras kepala akhirnya dia ditangkap oleh kawanan tukang pukul Tio Wan Gwe dan karena tak tahan mengalami siksaan akhirnya ayah pun meninggal. Kawanan tukang pukul datang lagi ke rumah kami, mengatakan kalau ayah minta ibu dan aku supaya datang menjenguknya untuk berunding. Tetapi waktu kami berdua datang ternyata kami ditipu. Aku terus dimasukkan ke dalam sebuah ruangan yang dijaga keras. Melihat itu ibu kalap. Karena putus asa dia sampai bunuh diri. Oh, hartawan itu harus diberi hajaran yang setimpal, seru Sian Li. Kemudian dia minta nona itu melanjutkan ceritanya. Tetapi sebelum Tio Wan Gwe mencemarkan diriku, tiba dua pasukan Jendral Law datang di kota. Tio Wan Gwe berusaha untuk mencari perlindungan kepada Jendral Law agar harta benda dan sawahnya tak diganggu. Setelah memberi sumbangan uang dan bahan makanan nyar berlimpah-limpah, Tio Wan Pua juga memberi gadis dua cantik kepada Jendral itu. Dan dirinya termasuk salah seorang yang diberikan kepada Jendral Law Tuka Sian Li. Ya, pelayan itu menghela nafas, apadayaku seorang gadis desa yang lemah. Tetapi bagiku sudah tiada mengharap apa dua lagi kecuali hanya satu. Coba katakanlah, Cici, kata Sian Li, barangkali kami dapat membantu harapan Cici. Kedua orang tuaku sudah mati dan aku ibarat bunga yang sudah layu. Sebenarnya aku sudah tak ingin hidup, tetapi aku paksakan diri untuk bertahan hidup hanya karena aku ingin mengetahui tentang diri adikku itu. Dimanakah adik Cici waktu itu? Waktu aku dan ibu datang ke rumah Wan Gwe, adik berada di rumah. Dia seorang lelaki yang bertubuh montok seperti adik Nona. Umurnya juga sebaya. Kalau begitu, biar dia menjadi adikmu saja, kata Sian Li. Aku, 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 apa-apa seru-uk-uk tergagap. Gagap. Engkau akan ku berikan kepada Cici supaya dijadikan adiknya. Mau teriak-u-uk. Oh, pelayan itu berseru tertahan penuh haru dan kejut. Sian Li tahu bahwa yang dimaksud Tuk-u-ahu adalah lawan kata dari mau alias tidak mau. Tetapi agar pelayan itu jangan bersedih iapundam saja. Cici, mengapa sekarang Cici hanya disuruh mengantar makanan dan minuman kepada kami? Tanya Sian Li. Habis manis sepah dibuang, pelayan muda Iiu menghela nafas. Setelah beberapa waktu aku dijadikan gundik jenderal lo, maka dia pun bosan, lalu menjadikan aku sebagai pelayan. Cici, kata Sian Li, aku berjanji akan mencari adikmu, jangan bersedih hati. Benarkah Nona akan mencarikan adikku tanya pelayan itu? Demi kehormatanku. Oh, Tuhan, terima kasih, serta merta pelayan itu berlutut. Jika Nona berhasil menemukan adikku, berikanlah bungkusan ini kepadanya, maukah Nona? Baik, kata Sian Li seraya menyambuti bungkusan yang ternyata terbuat dari kulit kambing. Tanpa bertanya apa isinya, ia terus menyimpan ke dalam baju. Nona, bolahkah aku mendapat tahu nama Nona agar kelak dapat kukir budi kebaikau Nona itu dalam hatiku selama hayat masih terkandung dalam badan tanya pelayan itu? Aku liok Sian Li, kata Sian Li yang juga bertanya nama pelayan itu. Nona pelayan itu bernama Unsin Nio. Nona liok, kata Sian Nio, aku hendak membalas budi kebaikan Nona. Aku menyaksikan bahwa dalam hidangan makanan dan arak ini, kemungkinan diberi obat bius. Sian Li terkejut, mengapa engkau menceritakan begitu? Apakah engkau tahu hal itu? Begini Nona liok, Sin Nimar memberi keterangan, dulu aku pun pernah mengalami nasib begini. Waktu aku dikurung dalam kamar rahasia, aku sudah bertekad hendak mati daripada kehormatanku tercemar. Aku mengancam setiap pelayan maupun prajurit yang hendak membujuku supaya mau melayani. Rupanya mereka khawatir kalau aku benar dua akan membuktikan ancamannya. Mereka merobah sikap. Mereka memperlakukan aku dengan baik sehingga aku lengah. Pada malam itu aku pun mau makan dan minum di yang mereka antarkan. Tetapi setelah itu aku pingsan. Keesokan harinya ku dapatkan aku berbaring di atas sebuah ranjang yang ada di sebuah kamar yang mewah. Ternyata kehormatanku sudah direnggut oleh General Law waktu aku dalam keadaan tak sadar. Hektometer, General itu harus diberi pelajaran yang setimpal. Dengu Sian Li, rupanya dia menganggap bahwa seorang General itu boleh berbuat segala apa. Oleh karena itu, Nona Lyok, kata Sin Nima pula, aku khawatir Nona juga akan menderita nasib seirperti deriku tempoh hari. Maka silakan periksa dulu apakah makanan dan minuman itu terdapat rucun dius. Apakah bukan engkau yang menyiapkan hidangan itu? Tanya Sian Li. Bukan, kata San Li, aku hanya diperintah untuk membawa kepada Nona. Siu Li menjemput sepotong ikan dan dijilatnya. Kemudian dia pun mencicipi sedikit teh dan arak. Ternyata rasanya memang agak berbeda. Dia curiga. Ku rasa engkau benar, Cici Sin, katanya, hidangan ini memang dicampuri dengan racun sejenis obat bius. Jelas mereka juga akan memilius aku dan akan melakukan seperti terhadap diri Cici. Sian Li, mari kita hajar mereka, tiba dua kakek lo kun berteriak terus hendak melangkah keluar. Jangan terburu-buru, kakek lo, cepat Sian Li mencegah, kita cari akal untuk mengerjai mereka. Lo kun menurut, hektometer, jenderal dan putranya itu memang telur busuk semua. Bukan sibuk mengatur pasukan untuk menghadapi musuh kebalikannya mereka malah sibuk merusak wanita baik dua. Nona Liok, kata Sin Nio, biarlah aku saja yang mewakili Nona. Mewakili bagaimana Sian Li heran. Kemungkinan malam nanti, mereka tentu akan mengambil Nona untuk dibawa ke tempat lo, Kong Chu. Tanda petik. Lo, mengapa putra jenderal itu yang berbuat tanya Sian Li? Ya, dari juru masak yang menyuruh mengantarkan hidangan ini, aku mendapat keterangan bahwa yang memerintahkan itu adalah Kong Chu bukan jenderal. Apakah jenderal itu benar dua sedang menerima tetamu ya? Memang benar, kata Sin Nio, maka biarlah aku. Yang menyaruh jadi Nona dan beserta kakek dan adik Nona, silakan meloloskan diri dari sarang harimau ini. Sian Li merenung. Beberapa saat kemudian dia bertanya, engkau mengatakan bahwa jenderal itu mempunyai banyak gundik. Apakah wanita dua itu berada di markas ini? Ya. Baiklah, kata Sian Li gembira, tolong tunjukkan aku di mana wanita dua penghibur itu ditempatkan. Dan juga tempat kediaman putra jenderal itu. Setelah Sin Nio siap mengantar maka Sian Li pun minta agar Lokun dan Wuk-Wuk menunggu kamar situ dulu, harap kakek jangan pergi dua, tunggu sampai aku datang baru nanti kita bergerak. Sian Li dan Sian Nio segera menuju ke bagian gedung lain. Sian Nio berbisik-bisik. Beberapa gadis ini, jenderal lo mendapat seorang gadis yang cantik. Rupanya jenderal tergila-gila sekali, gundik-gundiknya yang lain tak digubris lagi. Oh, bagus, bawa aku ke sana, kata Sian Li. Mereka menuju ke sebuah villa kecil yang jauh. Villa itu merupakan sebuah bangunan tersendiri, dikelilingi taman dan empang ikan. Dengan hati dua dapatlah Sian Li mendekati jendela. Saat itu jendela belum ditutup. Dari celah jendela dapatlah Sian. Li mengintip ke dalam. Dilihatnya seorang nona yang cantik sedang berhias. Umurnya sebaya dengan dia. Sian Li mengetuk pintu. Terdengar langkah lembut dan pada lain saat pintu pun terbuka. Sesosok wajah cantik menonjol. Tetapi sebelum dia sempat mengetahui apa yang terjadi dan sempat membuka mulut, sebuah tangan telah menutup dadanya. Wanita cantik itu rubuh. Ternyata Sian Li sudah siap di depan pintu. Begitu nona cantik itu membuka pintu cepat ia menutup jalan darahnya supaya pingsan. Dengan sebat sekali Sian Li memanggul tubuh nona dan suruh sinima mengantarkan ke tempat tinggal Lo Bun Sui. Anak jenderal itu tinggal di samping gedung di sebuah bangunan yang bagus, masih satu kompleks dengan gedung markas besar. Sian Li bersembunyi di balik sebuah gerumbul pohon goutong, sejenis jambu. Cici Sin, jagalah nona ini. Ia letakkan tubuh nona cantik itu dan melesat pergi. Tak berapa lama ia kembali dengan membawa seperangkat pakaian prajurit penjaga. Cici, aku berhasil merubuhkan seorang jurid yang sedang meronda. Lekas pakailah seragam ini. Untuk apa sin Nio heran? Bawalah nona itu kepada Lo Kong Cu. Apakah hengkau kuat memanggulnya? Tanya Sian Li. Ya, sin Nima mengangguk. Dia seorang gadis petani yang biasa bekerja kasar. Tetapi sin Nima tertegun. Mengapa tegur Sian Li? Andai kata keterangan dari juru masak kepada ku tadi bohong, berarti Lo Kong Cu tak mengetahui peristiwa ini. Lalu bagaimana aku harus bicara kepadanya kala sin Nio? Sian Li terkejut. Memang apa yang dikatakan sin Nima itu benar. Tetapi secepat itu pula ia sudah mendapat akal untuk melindungi keselamatan sin Nio. Jika terjadi hal begitu, kata Sian Li, Cici harus membawa pergi nona ini lagi. Kalau Lo Kong Cu menahan, aku akan turun tangan melindungi Cici, kata Sian Li. Setelah mendapat jaminan itu barulah sin Nima berangkat. Bagainya memang sudah tak ada yang ditakutkan lagi. Andai kata perbuatannya itu keperguk dan dia dibunuh Lo Kong Cu, dia pun terserah saja. Baginya, setelah dapat menyerahkan kantong kulit milik mendiang ayahnya kepada adiknya, dia sudah lebah sekali. Syukur dapat hidup dan bertemu dengan adiknya, pun andai kata mati, dia pun sudah puas. Untuk melindungi sin Nio, Sian Li mencari tempat persembunyian di dekat gedung, di balik sebuah gunung-gunungan palsu. Dia siapkan beberapa piau atau senjata rahasia. Terdengar sin Nio mau tiba di muka pintu dan mulai mengetuk. Diam dua Sian Li ikut tegang. Namun ia menghibur diri. Sebelum dibawa sin Nio, Sian Li memang sudah merobah sedikit dandanan gundik jenderal itu supaya mirip dengan dirinya. Ho, siapa itu terdengar sebuah suara lelaki berseru dari dalam. Hamba, Kong Cu, sahut sin Nio dengan sengaja menirukan nada orang lelaki. Diam dua Sian Li memuji. Siapa? Hamba telah membawa nona cantik yang Kong Cu inginkan itu. Dalam menunggu penyahutan lo bun sui, hati sin Nio tegang bukan kepalang. Bagus bawa masuk. Ah, diam dua sin Nio menghela nafas longgar. Ternyata keterangan juru masak tadi memang benar. Sambil setengah menutupkan tubuh gundik jenderal lo ke mukanya agar lo bun sui jangan sampai mengetahui, sin Nio pun melangkah masuk. Untung lo bun sui hanya memperhatikan nona cantik yang dipanggul sin Nio itu. Pokoknya nona cantik yang diidam-idamkan itu telah dibawa ke dalam kamarnya. Lain dua hal dia tak pedulikan lagi. Taruh ke dalam kamarku, perintah anak jenderal itu karena dekat, sin Nio segera mencium bau warak yang menghambur dari mulut Kong Cu itu. Tentu anak muda itu habis meneguk arak, pikirnya. Penerangan dalam kamar anak jenderal itu hanya remang dua. Ranjangnya indah, bantal dan guling bersulam lukisan sepasang naga dan burung-burung. Baunya harum seperti kamar penganten. Setelah meletakkan tubuh nona cantik itu di atas ranjang, sin Nio pun bergegas keluar. Dan disambut dengan gembira oleh Sian Li. Wah nona memang nakal, sin Nio tertawa, alangkah gaduhnya nanti apabila jenderal tua kehilangan gundik kesayangannya yang ternyata berada dalam kamar putranya. Kita pinjam tangan jenderal itu untuk kuhajar anaknya, Sian Li tertawa. Karena khawatir akan dicari maka sin Nio lalu berpisah dengan Sian Li. Sian Li kembali ke kamarnya. Terkejut sekali ketika ia melihat seorang prajurit tua yang pendek tengah berdandan. Oh, kakek lo, engkau prajurit itu bukan lain adalah kakek lo kun. Gagah tidak aku kata lo kun. Ya, keren juga, terpaksa Sian Li memberi komentar. Beginilah dulu ketika aku masih jadi jenderal. Musuh. Tentu lari pontang-panting kalau lihat aku, kata lo kun dengan membusung dada. Nostalgia atau kerinduan akan kenangan memang sering menghinggapi hati setiap manusia. Demikian di dengan kakek lo kun. Dia juga teringat ketika dulu pernah menjadi jenderal prajurit. Tentang riwajat lo kun, secara ringkas dapat kita tuturkan begini. Menurut ocahannya dahulu dia pernah menjabat sebagai menteri kerajaan bagian militer. Dan menurut katanya dia pernah diangkat sebagai jenderal. Oleh baginda ingin dia disuruh menjaga Somali seorang raksasa dari Persia yang dipenjara dalam sebuah gua. Entah bagaimana raja telah mati dan diganti lain raja yang tak tahu menahu tentang lo kun, sehingga sampai berpuluh tahun lo kun tetap menjaga di gua itu. Akhirnya ia keluar dari gua itu. Dia merasa asing pada orang dua dan masyarakat dan akhirnya berjumpa dengan bloon ikut mengembara kemana dua. Apakah jenderal begitu pakaiannya tanya Sanli? Ya, kasihan. Lo, mengapa kasihan? Seragam yang kakek pakai itu adalah seragam prajurit kerucuk yang hanya menjadi penjaga markas. Tetapi kakek mengatakan menjadi seorang jenderal. Jika begitu, jenderal seperti kakek ini sama dengan kerucuk jaman sekarang, hai. Wah, celaka, sialan, kakek lo kun terus mencopot pakaian seragamnya. Kakek, dari mana engkau mendapatkan pakaian itu tanya Sanli? Tadi seorang prajurit datang kemari terus kuringkus, di mana dia sekarang Sanli terkejut. Tuh tidur di bawah kolong ranjang, tidur? Ya, karena kutabok kepalanya dia terus melosotak bangun. Diam dua Sanli girang. Rencananya menyuruh Sin Nimar menyaruh jadi penjaga untuk membawa nona cantik gundik jenderal lo ke kamar kau Bun Sui ternyata tepat. Lo Bun Sui memang menyuruh seorang bawahannya untuk mengambil dirinya, Sianli. Sekarang Sianli hendak mencari akal bagaimana supaya jenderal lo marah dan menghajar anaknya. Kakek, kasih pakaian seragam itu kepadaku, akhirnya ia menemukan akal. Kemudian diri Arna makai pakaian seragam itu dan kini menjadi seorang prajurit. Kakek dan adik Wu, tinggal di sini dulu. Jaga prajurit itu jangan sampai bangun, pesan Sianli. Engkau mau kemana akan mengaduk markas ini? Lo, mengapa engkau sendiri? Bagaimana kalau aku ikut? Jangan kakek, kata Sianli, markas ini penuh dengan prajurit dua. Kalau kepergok dengan mereka, kita tentu repot nanti. Kemudian Sianli keluar. Dia menuju ke tempat kamar wanita dua yang menjadi gundik jenderal lo. Hamba di iurul lo Chiang Ksen untuk membawa nona, katanya kepada seorang nona yang cantik. Nona itu pun percaya dan menurut saja, ternyata Sianli membawa wanita cantik itu ke gedung tempat kediaman lo bin Sui. Hai, mau apa engkau tegur seorang prajurit penjaga? Hus, jangan keras dua, rejeki nomplok nih. Apa? Sianli mendekati prajurit itu dan membisikkan beberapa patah kepada prajurit itu. Seketika air muka penjaga itu berseri gembira. Silakan nona ikut kepadanya dan lakukan menurut katanya, kata Sianli, ini permintaan Chiang Kun. Harap nona jangan membantah, kemudian Sianli kembali ke kamar gundik yang lain dan membawanya lagi ke tempat tinggal lo bin Sui. Wanita itu dipaserahkan kepada penjaga yang kebetulan memergokinya. Demikian berturut-turut sampai sepuluh kali ia melakukan hal itu. Membawa gundik jenderal lo yang berjumlah sepuluh prajurit yang menjaga tempat tinggal putranya. Setelah itu barulah Sianli kembali menemui Al, Okun dan UU, beres katanya. Apanya yang beresegur lo kun? Nanti malam kita lihat saja, kata Sianli, mana prajurit yang pingsan itu? Masih di bawah kolong rarjang. Tadi dia bangun tetapi ditabuk UU, lalu tidur lagi. Baik, kata Sianli seraya membuka pakaian seragam prajurit, kita boleh beristirahat dulu. Benar juga yang dikatakan Sianli. Pengah malam, di markas besar telah timbul kegaduhan. Walau marah dua dan memaki-maki kawanan prajurit yang menjaga, mana wanita dua itu? Melenyap semua? Penjaga dua kebuakan setengah mati. Mereka terus memanggil kawan duanya untuk mencari di seluruh markas. Tetapi tak berjumpa. Salah seorang prajurit mengusulkan supaya mencari ke gedung samping tempat kediaman lo Kongcu. Sekawanan prajurit segera menuju ke gedung lo Bunsai. Setelah mencari secara berpencar mereka terkejut bukan kepalang. Ternyata nona cantik yang dijadikan gundik jenderal lo itu telah dikeram oleh prajurit dua penjaga di gedung. Kalian tunggu di sini, aku hendak menghadap Chiang Kun melaporkan peristiwa ini, kata kepala prajurit. Apa teriak jenderal lo sambil melambrak meja, nona dua cantik itu berada dalam kamar prajurit dua Kongcu. Benar, Chiang Kun. Hamba menyaksikan sendiri bagaimana prajurit itu bersenang-senang dengan para nona cantik milik Chiang Kun. Tangkap mereka dan bawa kemari titah jenderal lo marah sekali. Tak berapa lama berbondong-bondong sepuluh prajurit dengan sepuluh nona cantik di bawah kawanan penjaga markas untuk menghadap jenderal lo. Bangsat bentak jenderal lo, mengapa kalian berani mencuri nona dua peliharaanku itu? Kesepuluh prajurit itu gemetar dan serentak berlutut, ampun Chiang Kun, hamba tak berani berbuat demikian andai kata bukan Chiang Kun sendiri yang menitahkan. Apa jenderal lo terliak, aku memberi perintah kepadamu. Benar, Chiang Kun, kata prajurit itu, seorang prajurit dari markas Chiang Kun telah datang bersama-sama seorang nona cantik. Dia membisiki hamba bahwa untuk menghibur jerih payah hamba selama mengikuti Chiang Kun dan Kong Chu, maka malam ini hamba diberi kesempatan untuk menikmati kesenangan dengan nona itu. Hamba pun demikian, hamba juga begitu, begitulah kesepuluh prajurit itu memberi kesaksian. Bangsat bentak jenderal lo, tidak. Aku tidak pernah memberi perintah begitu. Uang dan barang apa saja, bisa ku berikan tetapi tidak nona dua yang melayani aku itu. Jika hamba bohong, hamba bersedia dihukum penggal kepala, Chiang Kun, kata prajurit yang pertama yang bicara tadi, apabila Chiang Kun tak percaya, silakan Chiang Kun bertanya kepada para nona itu. Hai, Melati, benarkah begitu seru jenderal lo kepada seorang nona? Benar, Chiang Kun. Hamba telah dijemput oleh seorang prajurit yang katanya membawa titah dari Chiang Kun. Lalu hamba diantarkan ke gedung samping dan diterimakan pada seorang prajurit. Dia pesan hamba harus menuruti apa kehendak prajurit itu. Jahanam tanda seru jenderal lo mengebrak meja dan melonjak bangun, tangkap prajurit yang mengaku kusuruh itu. Sekalian prajurit bengong. Mereka tak tahu siapa prajurit itu. Hai, mengapa kalian diam saja bentak jenderal lo? Chiang Kun, hamba tak tahu siapa prajurit yang berani. Mengacau itu, kata prajurit. Rupanya jenderal lo menyadari hal itu tetapi cepat diam membentak, goblok, tolol. Kalian hanya kawanan kantong nasi yang tak berguna. Hayo lekas kumpulkan seluruh prajurit yang malam ini bertugas menjaga. Seluruh prajurit penjaga dipanggil. Kesepuluh gundik jenderal itu pun disuruh meneliti siapa gerangan di antara mereka yang melakukan pengacauan tadi. Tetapi wanita dua itu tak dapat menemukannya. Tiba dua jenderal lo teringat, hai, mana burung hong? Wanita dua itu tahu siapa yang dimaksudkan dengan si burung hong? Dia tak lain adalah bunga baru, nona cantik yang baru saja didapatkan jenderal lo dan saat itu paling disayang sendiri. Hamba, hamba sekalian tak tahu. Chiang Kun, jawab gundik dua itu dengan ketakutan. Jenderal lo sering tak suruh seorang prajurit memerksa ke villa di tengah taman, tempat kediaman gundik yang paling disayanginya itu. Tak berapa lama prajurit itu kembali dengan membawa laporan bahwa hong-hong tak berada di dalam ilah. Jahanam teriak jenderal lo seperti orang kebakaran jenggot, kemana si hong? Coba panggil lo kong cuk kemari. Tak berapa lama lo bun sui datang dengan diiring oleh prajurit yang disuruh jenderal lo tadi. Hai, kemana saja engkau? Mengapa orang pada ramai dua, engkau masih enak dua tidur saja teriak jenderal lo? Maaf, ayah, kata lo bun sui, tadi aku sehabis minum arak dan tidur pula sekali. Bukankah ayah sedang menerima tetamu? Lihat, para penjagamu telah rebutan berpesta pora dengan wanita cantik di markas ini. Mengapa engkau tak tahu jenderal lo menegur pula? Lo, apakah yang telah terjadi putra jenderal itu terkejut? Pada waktu aku sedang bercakap-cakap dengan tetamu, seorang prajurit telah membawa mereka. Tidak ayah seru bun sui, aku tak tahu menahu soal itu. Dan aku pun tak tahu siapa prajurit yang berani mengacau itu. Kemana hang-hang seru jenderal lo dengan nada tajam? Hang-hang? Siapakah hang-hang? Dia adalah nona yang paling cantik yang baru saja ku peroleh. Malam ini dia juga menghilang dari kamarnya. Apakah tidak engkau sembunyikan? Ah, tidak ayah, bun sui gopoh memberi jawaban, masakan aku berani mengganggu kesenangan ayah. Tanda petik. Baru dia berkata begitu terdengarlah suara orang berjalan dan seketika jenderal lo pun memekik, Bangsat! Engkau berani membohongi aku. Bun sui terkejut dan berpaling. Ia terkejut ketika melihat sui tekpo, pengawal pribadi ayahnya, sedang mengiring seotang nona cantik. Dan astaga nona itu tak lain akalah. Nona yang tadi tidur bersamanya. Ternyata diam dua jenderal lo telah membisik pengawalnya agar menggeledah kamar bun sui. Ternyata kecurigaan jenderal itu memang terbukti. Sintik po telah menemukan hang-hang terkulai di ranjang. Bangsat, engkau berani membohongi aku ya teriak jenderal lo dengan deliki matuk kepada putranya. Tidak, ayah, tidak, seru lau bun sui tergagap-gagap. Hektometer engkau masih berani membantah bentak jenderal lo. Kemudian berpaling kepada hang-hang gundiknya tersayang. Hang-hang, bagus sekali perbuatanmu ya. Ampun, Chiang Kun. Pada sore tadi pintu depan diketuk orang dan ketika aku buka, tiba dua aku ditutup dadaku sehingga pingsan. Ketika tersadar tahu-tahu, hang-hang menangit terseduh-seduh. Kenapa? Aku berada di ranjang Kongcu dalam keadaan, si cantik menangis lagi dengan sedih. Apa engkau tak bilang kepadanya siapa dirimu? Aku tak diberi kesempatan bicara. Kongcu, Kongcu. Tanda petik. Kongcu, bagaimana? Galap sekali sampai aku terkulai lemas. Hang-hang. Menangis makin keras, Chiang Kun. Chiang Kun mohon melindungi diriku. Marah wajah jenderal lo ketika mendengar rintihan si cantik yang paling disayanginya itu. Sepuluh nona dua cantik yang menjadi gundik jenderal itu telah dibuat pepesta oleh prajurit penjaga. Dan hang-hang, selir yang paling disayangi telah dilalap Bun Sui, puteranja sendiri. Betapa perasaan lo cheng jing sebagai seorang jenderal, dapat dibayangkan. Penggal kepala mereka serentak dia berteriak memberi perintah. Tiba dua seorang lelaki muda tampil ke hadapan jenderal itu, Chiang Kun. Harap Chiang Kun jangan terlalu berat menjatuhkan hukuman kepada mereka. Aku memintakan keringanan untuk mereka terutama untuk Kongcu. Jenderal lo merentang matu dan melihat bahwa lelaki yang memintakan keringanan hukuman itu tak lain adalah tetamunya, Bokian Putra keponakan dari Menteri Pertahanan Sugowat yang diutus untuk menyampaikan pesan Menteri Pertahanan kepada Jenderal Lo. Oh, Bokongcu. Chiang Kun, saat ini musuh sedang mengancam kita. Jika kita menjatuhkan hukuman terlalu keras kepada anak buah karena melanggar kesalahan yang tiada sangkutan urusan pasukan, Tidakkah hal itu akan melemahkan kekuatan kita? Yang kita perlukan saat ini adalah disiplin dan semangat juang yang tinggi dari anak pasukan untuk menghadapi musuh. Mohon Chiang Kun suka meluluskan permohonanku. Pertama, yang berkata itu adalah putra keponakan dari Menteri Pertahanan. Kalau dia menolak, tentulah pemuda itu akan melapor kepada Menteri Pertahanan. Kedua, memang kata dua Bokian itu tepat. Dalam keadaan seperti saat itu memang kurang tepat kalau hati anak pasukan sampai terpecah. Namun dia pun mempunyai pendirian. Sebagai seorang Jenderal dia harus mengunjuk kewibawaan terhadap anak buah. Selir dua dan selir kesayangannya dibuat pesta pora oleh anak buahnya, memang suatu hinaan yang tak dapat didiamkan lagi. Dan dia pun hendak mengunjuk kepada keponakan Menteri Pertahanan itu bahwa dia dapat tegakkan disiplin tentara tanpa memandang bulu walaupun terhadap puterannya sendiri. Baik karena Bok Kongcu telah memintakan keringanan kepada kalian, katanya, maka hukumannya tidak dipenggal kepala tetapi dirobah menjadi hukuman lima puluh kali dirangket. Prajurit, lekas laksanakan hukuman rangket itu. Bokian hendak mencegah tetapi prajurit itu menggusur ke sepuluh prajurit dan lobun ke halaman dan melaksanakan hukuman lima puluh rangket dengan cambuk. Beberapa saat kemudian, seorang prajurit melaksanakan hukuman itu menghadap Ciyangkun ke sepuluh prajurit itu telah selesai menjalani hukuman rangket. Hanya tinggal seorang saja yang belum. Siapa? Lok Kongcu. Mengapa tidak kalian laksanakan hukuman itu kepadanya? Hamba tak berani, Ciyangkun.2 Karena dia puteraku demikianlah, Ciyangkun. Jenderal berbangkit dan menyambar cambuk dari tangan prajurit itu lalu menuju ke halaman. Di situ Bun Sui masih tegak berdiri. Prajurit, lekas ikat tangannya pada tonggak dan bukalah bajunya perintah Jenderal Lao. Setelah perintah itu dilaksanakan, maka Jenderal Lao pun segera mengayunkan cambuk menghajar tubuh puteranya. Saat itu dia sedang dilanda kemarahan karena gundiknya tersayang hanghang, telah dilalap Bun Sui. Setelah lima puluh kali cambukan, Bun Sui pun lunglai dan pingsan. Jenderal Lao suruh prajurit membawa puteranya ke filanya. Jenderal itu pun kembali masuk ke markas. Ah, Ciyangkun surguh keras memegang disiplin, kita bokian. Disiplin adalah merupakan undang dua pasukan. Kalau disiplin dilanggar dan diinjak, pasukan tentu morat marit, kata Jenderal Lao, dan sebagai seorang pimpinan aku wajib memegang teguh disiplin itu. Tiba dua seorang prajurit yang disuruh menyelidiki ke tempat kediaman Lo Bun Sui tadi, datang menghadap. Lapor seru prajurit itu seraya memberi hormat, di sebuah ruangan di tempat kediaman Lo Kong Cu, terdapat tiga orang. Seorang kakek, seorang gadis dan seorang anak laki gemuk. Siapa seru Jenderal Lao? Entah, hamba belum kenal. Bawa mereka kemari perintah Jenderal Lao. Tak berapa lama ketiga orang itu yang tak lain adalah kakek Lo Kun. Sian Li dan Wu, dibawa menghadap Jenderal Lao. Hai, kakek, siapa engkau tegur Jenderal Lao? Apakah engkau ini Jenderal Lao balas kakek Lo Kun? Ya, mengapa? Jika begitu, engkau harus bersikap menghormat kepadaku. Jangan menegur orang semaumu sendiri begitu macam. Jenderal Lao terbeliak, siapa engkau aku Menteri Kerajaan? Menteri Kerajaan? Siapa namamu Jenderal Lao Kun? Jenderal Lao hendak membentak tetapi cepat bokian membirsikinya. Jenderal itu tampak mengangguk. Lopeh, siapakah ramamu katanya dengan nada lebih ramah. Eh, apa engkau tuli? Bukankah sudah kukatakan nama ku Lo Kun? Jenderal Lao terlongong. Masakan dia seorang Jenderal disemprot mentah dua oleh seorang kakek, rupanya kakek ini memang orang gila pikirnya, ia membenarkan kisikan bokian. Mengapa engkau bersembunyi dalam gedung markas ini? Tanda tanya kata Jenderal Lao dengan menekan kemarahan. Siapa yang sudi bersembunyi di sini? Bukankah prajurit duamu yang mengundang aku dengan dua cucuku ini kemari balas kakek Lo Kun? Lo, siapa yang suruh-suruh Jenderal kepada prajurit yang berada di ruang itu? Seorang prajurit segera memberi laporan bahwa sore tadi Lo Bun Suid telah menitahkai, pasukan berkuda menuju keluar kota dan rupanya membawa seorang kakek bersama seorang gadis dan seorang bocah laki. Ho, mengapa kalian sampai diundang ke tempat Lo Kong Chu tanya Jenderal? Aneh, sungguh aneh, gumam kakek Lo Kun. Mengapa aneh? Apanya yang aneh seru Jenderal Lao? Engkau adalah ayahnya mengapa engkau tanya? Kepadaku? Eh dan memang kakek ini, gumam Jenderal dalam hati. Agar dia tak selalu dibantah dengan kata dua yang ngawur maka dia tak mau bertanya kepada kakek Lo Kun melainkan beralih ke arah Sian Li, siapakah nona ini? Aku dan kakekku sedang berjalan, entah di mana kami dihadang oleh beberapa prajurit. Adalah seorang mengatakan sebagai putra Jenderal Lao. Dia hendak memaksa aku supaya menginap di sini. Aku tak mau dan akhirnya dia suruh para pengiringnya menangkap aku. Melihat itu, adikku marah lalu menangkap Kong Chu itu. Kong Chu kesakitan dan melarkan diri. Tak berapa lama datanglah berpuluh prajurit berkuda hendak menangkap kami. Sebenarnya kami hendak melawan tetapi kepala prajurit berkuda mengatakan supaya aku ikut saja menghadap Jenderal. Jenderal Lao tentu dapat memberi keputusan yang adil. Ah, ia gidua si Bun Sui yang suka mengganggu wanita. Tetapi benarkah begitu pikirnya? Ia suruh seorang prajurit supaya mengundang Bun Sui. Tak berapa lama prajurit itu datang dan memberi laporan, Wah, celaka, Ciyang Kun, lalu Kong Chu pergi. Apa? Dia pergi? Benar, Ciyang Kun, kata prajurit itu gemetar. Kong Chu mengajak ke sepuluh prajurit yang mendapat hukuman rangket tadi. Lekas kejar perintah Jenderal Lao. Beberapa prajurit segera siap melakukan pengejaran. Hektometer, anak itu memang keras kepala, gumam Jenderal Lao. Sebenarnya tak ku perbolahkan dia ikut dalam pasukan ini. Tetapi dia berkeras ikut. Untuk cari pengalaman, katanya dia berjanji akan mentaati disiplin tentara. Apakah karena dihukum rangket tadi, Kong Chu terus ngambek, tanya Bokian. Memang sejak kecil, dia terlalu dimanja oleh mamanya. Maklum dia adalah anak satu-duanya. Segala permintaannya selalu dituruti mamanya. Dimanakah lo Hujin, nyonya lo, sekarang tanya Bokian pula. Dia masih tinggal di kota Reja Lankia. Apakah tak mungkin Kong Chu kembali ke sana tanya Bokian pula. Mungkin, kata Jenderal Lao, mudah-mudahan saja dia pulang kepada mamanya. Soal keterangan Nona bahwa puteraku menganggu Nona di tengah jalan, terpaksaku tunda sampai nanti dia dibawa kemari. Tetapi harap kau tahu, bahwa berbohong kepada Jenderal itu berat hukumannya. Ya, tetapi aku memang mengatakan keadaan yang sebenarnya, Chiang Kun, kata Sian Li. Engkau mengatakan bahwa adikmu marah lalu dapat membekuk Kong Chu, benarkah itu tanya Jenderal Lao. Dia tak percaya omongan Sian Li karena Bun Sui juga pandai ilmu silat. Benar, Chiang Kun. Kalau tak percaya, dicoba lagi saja seru kakek lo kun. Rupanya Jenderal Lao hendak mencari pelampiasan dari kemarahannya tadi. Dia segera menyetujui, baik, tak perlu Kong Chu, tetapi cukup dengan pengawalku si Tek Pokasu ini. Kalau dapat mengalahkannya, baru aku percaya. Uk, apa aku berani tanya kakek lo kun. Ber, berat titik nih, arg Kong, sahutukuk. Melihat perwujudan uk-uk seorang bocah cilik yang lucu, timbulah rasa kekhawatiran bokian, Chiang Kun, dia hanya seorang bocah desa. Bagaimana mungkin akan diadu dengan pengawal Chiang Kun yang berilmu tinggi? Kakeknya yang minta begitu. Mengapa tidak kakeknya saja yang diadu? Jenderal Lao mengangguk. Ya, jangan dengan anak kecil itu tetapi dengan engkongnya yang tua itu. Aku teriak lo kun, ah, jangan aaan. Mengapa? Bertanding dengan cucuku dulu. Kalau cucuku kalah barulah aku. Ben, benar, lawan engkau dul dulu, baru dengan engkong-kong ku seru uk-uk. Sinkausu, silakan memberi sedikit hajaran pada bocah itu tetapi jangan sampai terluka, seru jenderal Lao. Sintekpo memberi hormat lalu tampil tengah ruangan, bocah gemuk, mari kita bermain-main beberap jurus saja. Dengan langkah gontai majulah u-uk. Hei, aku hendak menjajal kepandaianmu. Bagaimana kalau aku kalah? Harus menyembah kakimu, ah, masih terlalu ringan lalu apa? Aku harus mau jadi kuda yang engkau tunggangi memutari ruangan ini, sanggup. Baik, sahut Sintekpo, tetapi, huh, maksudmu engkau atau aku? Aku. Lalu bagaimana kalau aku yang kalah? Pengawal jenderal Lao itu tak tahu bahwa bagi si u-uk, istilah aku engkau itu terbalik artinya. Terserah. Bagaimana kalau diberi arak? Tanya Sintekpo. Rupanya dia memang menyiasati uk-uk tetapi siapa tahu dia salah tafsir dan tak mengerti tentang pengetahuan uk-uk mengenai arti kata kau engkau. Oh, setuju sekali teriak u-uk, kalau diberi arak, memang suatu hal yang tak pernah terjadi. Diam dua anak itu memaki Sintekpo, orang goblok. Sian Li menyadari akan kehilafan itu. Diam dua geli. Hayo, lekas mulai, seru uk-uk seraya pasang kuda dua di tengah ruangan. Melihat bentuk tubuh uk-uk yang gendut perutnya dan mukanya yang seperti orang tua itu maka lupalah jenderal Lao akan kemarahannya. Siapa dulu yang menyerang seru uk-uk? Engkau jawab Sintekpo. Oh, baik, silahkan. Terjadi kemacetan yang menggelikan. Uk-uk pasang kuda dua dan Sintekpo juga berdiri tegak. Keduanya saling menunggu serangan. Dengan pengertiannya mengenai inilah aku engkau, uk-uk mengira Sintekpo yang akan ternyetang. Sintekpo mengira kalau uk-uk yang akan mulai menyerang dulu. Hai, bocah gendut, mengapa diam saja seru Sintekpo setelah beberapa saat melihat uk-uk tak bergerak? Lo bukankah aku yang hendak menyerang dulu teriak uk-uk? Ya, mengapa tak segera mulai? Ah, aku, gila. Lekas serang, ja, jangan ba, ba. Nyak mulut. Ya, hayo seranglah. Jangan go titik ceh saja. Le, lekaskan engkau yang menyerang seru Sintekpo. Bu, bu, bukan aku dulu teriak uk-uk. Bocah edan, kalau engkau sudah tahu mengapa diam saja. Yang e, e, e dan itu, aku, mengapa aku tak lekas? Mi, mi, menyerang lekas bentak Sintekpo. Cepat tuk-uk juga menjerit. Hai, engkau gila barangkali? Benar, aku memang e dan sahut tuk-uk kali ini Sintekpo benar dua melongo. Sementara Sianli hanya tersenyum dan kakek lokun tertawa mengakak. Sintekpo merah mukanya. Karena uk tak mau menyerang terpaksa dia turun tangan untuk menyerang dulu. Dia menampar pipi uk-uk. Plak, plak. Aduh. Sekalian orang terkejut karena mendengar jeritan mengaduh itu bukan suara anak tetapi suara Sintekpo. Apa yang terjadi? Ternyata baru Sintekpo mengangkat tangan, tahu dua pipinya yang kiri sudah ditampar uk-uk. Memang Sintekpo masih memandang rendah pada uk-uk. Pikirnya, bocah gendut itu bisa bersilat apa terhadapnya. Maka agak santai dia mengangkat tangan kanannya. Maksudnya apabila uk-uk bergerak menghindar, barulah dia nanti hajar dengan serangan yang sesungguhnya. Tetapi dia tak tahu bahwa uk-uk itu, karena kegilaan kakek lokun, telah makan delapan biji buah som dari dasar laut yang berumur seribu tahun, bukan saja tenaga dalamnya sakti, juga tubuhnya dapat bergerak secepat kilat. Setan. Engkau berani menampar pipiku teriak Sintekpo yang segera menyerang keras. Di hadapan jenderal lo dia malu sekali karena pipinya, belum dua sudah ditampar uk-uk. Tiak. Kembali terdengar suara pipi ditampar. Dan nampak Sintekpo menyurut mundur selangkah karena pipi sebelah kanannya membegap merah. Apa yang terjadi? Lagi dua Sintekpo kalah cepat dengan tangan uk-uk. Pengawal seng jenderal itu harus meringis dan heki sekali. Tetapi diam dua dia heran. Mengapa gerak pukulan uk-uk itu selalu berlawanan dari biasanya? Misalnya, dalam jurus Heng Je Kuo atau Raja Kera memetik buah tadi, jurusnya pukulan itu melayang dari sebelah kiri. Eh, tahu dua tangan kanan uk-uk yang bergerak dari sebelah kanan menampar pipi sebelah kirinya, Tekpo. Namun pengawal itu tak sempat berpikir lebih panjang. Dia mengkal sekali karena pipi kanan dan kirinya kena ditampar seorang gendut. Tentulah dia akan ditegur jenderal nanti. Peduli dengan pesan jenderal lo tadi bocah edan ini harus kuhajar sampai setengah mati pikir Sintekpo. Sintekpo bergelar alang sakti. Dia faham akan ilmu silat yang jiao keng atau cengkeraman Garuda. Maka tanpa peduli segala apa, dia lancarkan serangan yang dasyat dan gencar. Tetapi dia cepat terkejut sekali ketika UU juga bergerak. Bocah gemuk ini loncat ke sana kemari dalam kecepatan yang menyamai setan. Sintekpo dulu juga seorang tokoh persilatan yang ternama di daerah Sains. Selama belasan tahun berkecimpung dalam persilatan belum pernah ia melihat ilmu silat seaneh yang dimainkan anak gendut itu. Mirip dengan gerak petoh Kim Siau atau Delapan Langkah Memburu Tonggoret. Tetapi juga lain. Kalau ia menduga lawan tentu bergerak ke kiri ternyata anak itu bergerak ke kanan. Kalau menduga UU tentu akan memukul ke atas kepala, tahu dua anak itu malah meninju perutnya. Sintekpo benar dua kebuakan setengah mati. Juga Sianli tak luput dari rasa kejut dan heran. Diam dua ia menghampiri ke sisi kakek lokun dan berbisik. Kakek, ilmu silat apakah yang dimainkan uk-uk itu? Hektometer, itulah ajaranku, sahut lokun. Ilmu silat apa namanya? Patpih Kam HAU. Delapan langkah mengejar macan Sianli menegas. Kakek lokun mengangguk dan berbisik, tapi anak itu memang edan. Semua gerakan jurus Patpah Kam HAU itu diganti arahnya. Saya sendiri kalau berlatih dengan dia, tentu terkena tinju dan tendangannya. Hektometer, bocah kok nakal, entah siapa yang ditiru. Plok, 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 terdengar suara tamparan dan tendangan yang mendarat di tubuh. Aduh, terdengar Sintekpo jerit sembari mendekat mulutnya yang berdarah. Terlihat tadi akna tamparan si uk-uk. Karena lawan bandel, uk-uk menampar dengan keras hingga sebuah gigi depan sebelum masehi Tekpo rompal. Berhenti teriak jenderal lo, bocah gemuk, engkau yang menang. Hayo, sekarang aku harus merangkak akan kau naiki, teriak uk-uk kepada Sintekpo. Baik, lekas engkau merangkak seru Tekpo. Dia geram sekali maka nanti apabila naiki punggung bocah itu dia hendak mencerit keras. Ya, hayo lekas seru uk-uk. Lo, engkau. Ya, benar, aku, hayo lekas bentak uk. Gila engkau, teriak Sintekpo, yang harus merangkak itu engkau. Mengapa engkau memberi perintah supaya lekas merangkak? Siapa bilang kalau bukan aku? Hayo, jangan banyak mulut teriak uk-uk. Eh, jangan gila-gilaan bocah gemuk, Tekpo Delikimete, engkau yang harus merangkak karena aku kalah. Benar, goblok seru uk-uk pula, mengapa aku tak lekas merangkak? Apa tunggu sampai engkau paksa ya? Lo, bocah ini bagaimana Sintek benar dua kewalahan. Pengawal itu segera berpaling kepada jenderal lo dan jenderal itu pun berseru. Hai, bocah jangan ugal-ugalan di hadapanku. Lekas engkau merangkak. Siapa sahutukuk? Engkau. Ya, benar, aku. Tetapi mengapa dia tak mau mulai? Jenderal lo mencium bau bahwa ada sesuatu yang tak beres dengan kata dua bocah gemuk itu. Ia beipaling dan menegur kakek lo kun. Hai, kek, mengapa dengan cucumu itu? Lo kun tertawa mengakak, inilah akibat kalau salah didik. Dunia terbalik, orang dua menjadi bingung. Hai, jangan ngoceh sendiri engkau, bentak jenderal lo, bagaimana cucumu itu? Engkau memang jenderal goblok, dan perat kun, mengapa engkau tak tahu keadaan cucu itu? Gila, kenal pun baru sekarang mengapa aku diharuskan kenal padanya? Itulah tanda seorang jenderal yang tak punya pengalaman luas, kata kakek lo kun. Ketahuilah, di dunia ini terdapat seorang yang mengartikan kata aku itu menjadi engkau. Dan kaya engkau menjadi aku. Tak percaya. Tuh buktinya cucuku itu. Kalau dia bilang aku, berarti kau. Kalau dia ngomong engkau berarti aku. Sudah jelas? Orang Eden engkau bentak jenderal lo mengapa bisa begitu? Siapa yang suruh dia begitu? Aku yang mengajar, kata kakek lo kun itu waktu dia masih kecil dan sakit. Karena gugup aku telah mengajarkan kepadanya bahwa kata aku itu adalah engkau. Dan kata engkau adalah aku artinya. Kakek goblok, mengapa tak engkau betulkan kesalahan itu? Siapa bilang tidak bantah kakek lo kun? Sudah berulang kali ku katakan kalau pengertian aku engkau itu salah, terbalik artinya. Tetapi anak itu memang bandel. Sekali dia sudah menerima petunjukku, walaupun salah tafsir, tetapi kukuh tak mau merubah. Dia tetap mengartikan kata aku itu adalah engkau dan kata engkau itu adalah aku. Selaka tidak? Tetapi tiba dua kakek itu tertawa mengakak. Ha, ha, ha. Kupikir dua apa yang kuajarkan memang tepat. Siapakah yang mengajarkan tentang kata aku engkau dulu? Kalau dia berhak mengatakan aku itu saya dan engkau itu artinya kowe, mengapa aku tak berhak merubahnya aku menjadi kowe, dan engkau menjadi aku? Kalau perlu semua kata dua boleh diganti artinya. Bikin lagi yang baru. Jendralok terlengnong? Pada masa jaman edan seperti ini banyak bermunculan manusia-manusia edan. Masakan kata aku dianggap engkau dan kata engkau dianggap aku. Dunia sudah gila, ha, ha. Kakek lo kun tertawa ngakak. Ya, benar, dunia ini sudah gila, ha, ha. Ada bocah pekok yang mempunyai bahasa sendiri. Ada jendral goblok yang sempit pengalaman, ha, ha, ha. Jangan kurang ajar terhadap atasanku, kakek gila bentak seorang lelaki setengah tua yang sejak tadi berdiri di samping jendral lo. Dia adalah Ki Yang Hun, salah seorang penjaga jendral lo. Dia juga dulunya seorang tokoh persilatan yang punya nama. Dia jebolan murid perguruan Tutong Pei. Sambil membentak Ki Yang Hun terus memukul lo kun. Prak. Pukulan Ki Yang Hun tepat mengenai gundul kakek lo kun tetapi seketika juga Ki Yang Hun malah menjerit kesakitan dan menyurut mundur. Dia seperti memukul sebuah batok kepala yang sekeras baja. Eh, jendral, anak buahmu main pukul, mengapa engkau diam saja? Kalau begitu akulah yang akan. Menindaknya lo kun terus maju dan menerkam lengan pengawal itu. Kang Hun terkejut dan berusaha hendak menarik. Tetapi tiba dua tangan lo kun sudah menerkam tangannya dan terus ditarik. Wah. Kang Hun terkejut sekali. Dia hendak mengerahkan tenaga untuk bertahan tetapi sia dua saja. Tangan kakek itu seperti baja kerasnya sehingga pengawal jendral lo itu harus menahan kesakitan sampai dahinya bercucuran keringat. Lo ciam puah, harap lepaskan. Kita orang sendiri. Tiba dua terdengar suara yang ramah di belakang lo kun. Ketika lo kun berpaling ternyata yang ada di belakangnya itu seorang pemuda berwajah polos jujur. Dia tak lain adalah bokian. Kakek lo, luluskanlah permintaan kongcu itu. Sian Li juga ikut meminta. Baik, karena kalian yang meminta aku pun menurut, kata kakek lo kun seraya lepaskah cengkeramannya. Eh, anak nuda, wajahmu begitu polos seperti cucuku bloon. Engkau tentu juga bloon, ya? Bokian terbeliat. Jangan kecewa, wajah bloon bukan berarti jahat. Aku lebih suka wajah yang bloon tetapi jujur daripada wajah tampan tetapi licik. Kembali kakek itu menyusuli kata dua. Hai, kakek gila, jangan kurang ajar terhadap bokongcu. Dia adalah putra keponakan dari Menteri Pertahanan Sugowat Taijin Bentak General lo. Siapa Menteri Sugowat? Mengapa waktu aku jadi Menteri tak pernah mendengar nama itu seru lo kun? Terima kasih lo Cian Pua, selah bokian yang cepat menyadari kalau kakek itu seorang limbung pikiran. Aku suka kepadamu. Wajahmu polos sekali seperti bulan purnama. Apakah engkau dilahirkan waktu tanggal 15 tanya lo kun? Bokian melomo. Si Anli mendekatinya lalu berkata dengan bisik dua, harap kongcu maafkan dan maklum, kakeku itu memang suka mengoceh tak keruan. Bokian mengangguk, lalu menjawab, aku juga tak tahu. Kelak kalau pulang akan ku tanyakan hal itu kepada mama. Eh, siapakah namamu tanya lo kun pula? Bokian. Nama ayahmu Bok Jin Tiang. Lo, aku masih belum kenal, gumam kakek itu lalu melanjut bertanya, nama kakekmu? Bok Jing. Lo, belum kenal lagi, gerutu lo kun, nama ayah ayahmu. Bok Tiong. Eh, mengapa masih belum kenal siapakah lo Cian Pua ini? Aku lo kun, Menteri Kesayangan dari Baginda Beng Seng C.O., Raja Kedua dari Kerajaan Beng. Tanda petik. Lo, berapakah umur lo Cian Pua Bokian terkejut? Perlu apa harus menghitung umur tak suka tambah umur, umur itu kubuangi semua biar tetap awet muda. Bokian tertawa. Eh, tertawa? Siapa suruh tertawa tegas lo kun? Tidak ada yang suruh, kata Bokian menahan geli. Itu lo, mengapa umur kok dibuang? Habis siapa yang mau? Mengambilnya? Ha, ha, ha. Tiba dua lo kun juga tertawa, terserah saja. Siapa yang mau mengambil? Melihat suasana jadi ricuh tak karuan, jenderal lo minta agar Bokian duduk kembali. Tetapi waktu jenderal itu hendak mulai bicara, tiba dua datanglah seorang prajurit menghadap, lapor kehadapan Cuyangkun, kata prajurit sambil memberi hormat, bahwa Kongcu dan pengiringnya telah ditangkap musuh. Apa jenderal lo terkejut? Lo Kongcu beserta pengiringnya telah ditawan pasukan Cuyangkun. Bukan kepala kejut jenderal itu waktu mendengar laporan anak buahnya. Ia menegas, ngaco. Bagaimana kalian tahu? Hamba dengan serombongan pasukan telah melaksanakan perintah Cuyangkun untuk mengejar jejak Kongcu. Tetapi ketika tiba di daerah Gunung Losan, hamba telah diserang oleh pasukan Cuyangkun. Mereka berteriak-teriak suruh hamba menyampaiku kepada Cuyangkun. Kalau Cuyangkun tak mau menyerah maka lo Kongcu akan disembelih. Apa mereka mengatakan kalau sudah dapat menangkap Kongcu? Ya, sahut prajurit itu, bahkan mereka telah mengunjukkan sesosok mayat dari prajurit kita yang ikut pada Kongcu. Selaka jenderal lo mengebrak meja, anak itu memang tak mau mendengar kata sehingga menyusahkan orang tua saja. Melihat suasana segenting itu boktian minta agar lo Kong duduk kembali dan menyuruh hukuk jangan melanjutkan pertengkaran mulut dengan sintek po. Lo Cuyangpua, kita sedang menghadapi peristiwa yang gawat. Harap lo Cuyang suka tenang dulu. Walaupun linglung tetapi lo Kong juga tahu akan keadaan saat itu. Dia menurut. Bo Kongcu, bagaimana menurut pendapat si Cuyutanya jenderal lo? Dengan sudah merembesnya pasukan musuh di pegunungan Losan, jelas mereka sudah dapat menyeberangi Sungai Hangho, kata Bo Kian. Ya, benar. Tetapi kurasa, kata Bo Kian pula, pasukan itu bukan sebuah pasukan yang besar. Karena selama ini belum terdengar berita tentang gerakan pasukan Ceng yang menyeberang Sungai Hangho untuk menyerang pertahanan kita di tepi barat sungai itu. Hektometer, penilaian Kongcu benar, kata jenderal lo pula, dengan begitu jelas pasukan musuh di gunung Losan itu hanya suatu satuan kecil untuk menyusup ke dalam pertahanan kita dan menimbulkan kekacauan. Tepat sekali dugaan Cuyang Kun, kata Bo Kian, oleh karena itu kita dapat menggerakkan pasukan untuk mengepung musuh di gunung Losan itu dan membebaskan Kongcu. Tiba dua prajurit yang berpangkat sersan tadi menyela, maaf, Cuyang Kun, hamba lupa menyampaikan sebuah berita dari mereka. Apa? Mereka mengatakan kalau Cuyang Kun berani menggerakkan pasukan untuk menyerang, mereka segera akan menyebelih Kongcu. Jahanam teriak jenderal lo geram sekali, jelas mereka hendak membuat Kongcu sebagai Sandra untuk menekan aku supaya menyerah. Huh, jangan harap mereka dapat memaksa aku. Tetapi Cuyang Kun, bagaimana dengan lo Kongcu putra Cuyang Kun tanya Bo Kian. Ah, harap Kongcu jangan berkata begitu, kata jenderal lo, dalam peperangan tak ada lagi urusan keluarga. Musuh hendak mencaplok negeri kita jangankan hanya keluarga, bahkan jiwa kota sendiri kalau perlu harus rela kita korbankan untuk menghancurkan musuh. Bagus, jenderal lo tiba dua kakek lo kun berseru memuji, itu baru seorang jenderal. Aku dulu juga begitu. Waktu aku disuruh menjaga Somali seorang Persia yang tinggi dan besar sekali, aku pun rela mengorbankan segala kesenanganku. Siapa yang suruh? Tentu saja seri Baginda, kata kakek klok. Baginda bilang kalau dia tak datang mengambil orang Persia itu, aku tak boleh pergi dari tempat dia di penjara. Akhirnya aku tak tahu sampai berapa puluh tahun, tahu dua waktu aku keluar dari gua, orang menjerit karena melihat aku. Mereka mengatakan aku seorang kakek antik. Apa antik itu tanya jenderal lo? Antik artinya kuno sekali atau jeman perba kata lo kun. Melihat pembicaraan akan menyimpang, padahal dua yang tak ada sangkut pautnya maka bokian cepat menyela. Lok Ciyangkun, bagaimana tindakan Ciyangkun? Sudah tentu akan kukerahkan pasukan untuk menggempur mereka. Jangan Ciyangkun, cegah bokian, berbahaya bagi keselamatan Kongcu. Mereka adalah prajurit dua ceng yang ganas. Coba lihatlah, setiap kali mereka menduduki kota, mereka tentu mengganas rakyat. Jika Ciyangkun mengerahkan pasukan mereka tentu akan membuktikan ancaman mereka. Tak apa, Kongcu, kata jenderal lo. Biarlah hanaku menjadi korban asal musuh dapat ditumpas. Ciyangkun, tiba dua sian li ikut bicara, apa yang dikatakan Kongcu ini memang benar. Jangan terburu-buru mengerahkan pasukan dulu. Kita coba dulu dengan lain jalan. Sebenarnya dalam hati jenderal itu juga kebuakan setengah mati kalau harus mengorbankan patra yang satu-satunya itu. Tetapi di hadapan putra keponakan dari Menteri Sugau Huat, terpaksa diajual agak garang. Waktu mendengar usul sian li, dia lalu bertanya, bagaimana menurut pendapat dona? Nah, begini, Ciyangkun, kata Sian Li, Ciyangkun titahkan saja kepada beberapa perwira anak buah Ciyangkun yang berkepandayan tinggi untuk menyelidiki sarang mereka di Lusan. Dan jika dapat, usahakanlah supaya membebaskan lo Kongcu dari cengkeraman mereka. Tepat setubokian, aku setuju dengan Saranona, ya, memang usul itu bagus sekali, sambut jenderal. Lo, tetapi bagaimana kalau gagal? Jika gagal barulah Ciyangkun majukan rencana yang kedua yakni mengerahkan pasukan untuk menggempur mereka, jawab Sian Li. Tetapi daripada harus mengorbankan keselamatan Kongcu, sebaiknya lah kita tempuh jalan yang pertama tadi dulu. Jenderal Lo mengangguk. Dalam pasukannya kiranya hanya kedua pengawal peribadinya yakni Sintekpo dan Ciyangkun yang memiliki kepandayan sila tinggi. Tetapi ternyata tadi Sintekpo telah dikalahkan si bocah Peku, dan Ciyanghun tak beikutik terhadap Lokun. Kalau begitu, Nona, katanya kepada Sian Li, apakah kau suka membantu kami? Bagaimana maksud jenderal? Kurasa Nona, kakek Nona dan adik Nona itu memiliki kepandayan yang sakti. Bagaimana kalau aku minta bantuan Nona bertiga untuk melakukan penyelidikan kelosan? Sian Li merasa bahwa karena gara duanya hendak memberi pelajaran kepada Bursai, maka sampai pemuda itu meninggalkan markas, dan dia ditangkap musuh. Dia memang tak suka terhadap tingkah laku putra jenderal itu. Tetapi karena anak muda itu sampai tertangkap pasukan musuh, harus berusaha menolongnya untuk menebusnya. Bagaimanapun bagi Sian Li, semarah duanya terhadap jenderal Loh dan putranya, dia masih lebih benci terhadap orang Cheng yang hendak menguasai negerinya. Baiklah, Ciyangkun, aku bersedia untuk lakukan tugas itu, kata Sian Li. Terima kasih Nona, kata jenderal. Bukankah Nona akan berangkat bersama kakek dan adik Nona? Silakan jenderal tanya kepada mereka. Kakek, bukankah engkau bersedia menemani Nona ini? Tanda tanya-tanya jenderal Loh. Hektometer, memang begitulah sifat seorang berkuasa dan berharta. Kalau memerlukan baru bersikap manis. Tetapi kalau tidak berminta tolong, huh, lagaknya bukan main. Ciyangkun, tiba dua bokian berseru, aku bersedia pergi bersama Nona ini. Sebelum jenderal Loh menyahut, Loh kun sudah menyelutuk, uh, anak berwajah Purnama jangan meremahkan aku. Engkau kira aku takut masuk ke dalam sarang mereka? Mengapa Loh Ciampu tidak mau pergi? Siapa bilang tidak mau pergi balas Loh kun, Hektometer, bulan Purnama, ketahuilah, aku ini kakek asli dari cucuku Sian Li. Kalau cucuku sampai kena bahaya, aku tentu ngamuk. Biar sampai mati tentu kau jalani. Bokian terkesiap tetapi pada lain saat dia tertawa. Loh, tertawa? Siapa suruh engkau tertawa bentak Loh? Kun. Loh Ciampu. Aku? Oh, ya, benar, benar, ha, ha, ha. Sudahlah, jangan banyak guyon, teriak jenderal Loh. Sekarang siapkan siapa saja yang akan pergi ke losan. Aku bersama kakekku ini, kata Sian Li Cic, Cici titik aku, aku ikut seru ukup. Ya, kami bertigalah yang akan pergi Chiang Kun, kati Sian Li. Aku juga, Nona, kata Bokian. Bok Kong Cu, mengapa Kong Cu hendak ikut berbahayalah kalau sampai terjadi sesuatu pada diri Kong Cu nanti, cegah jenderal Loh. Tidak, Chiang Kun, Bokian gelengkan kepala setelah menyampaikan pesan dari Suta Ijin, aku sudah tak punya urusan penting lainnya lagi, biarlah aku ikut serta dengan rombongan Nona untuk membebaskan Loh Kong Cu. Hektometer, baiklah, kata jenderal Loh, akanku siapkan sekelompok perwira yang pandai silat untuk membantu perjalanan Kong Cu. Kurasa, Chiang Kun dapat menyiapkan pasukan untuk mengepung gunung itu, agar mereka jangan sampai lolos, kata Sian Li. Sebelum jenderal sempat menjawab, Bokian sudah berseru, Li U Chiang Kun, jika Chiang Kun dapat meluluskan, berilah aku 20 prajurit. Untuk apa? Biarlah rombongan Nona ini mengambil jalan dari muka. Gerombolan itu tentu memusatkan perhatian mereka untuk menghadapi Nona ini. Dan dengan prajurit itu aku akan menyerang dari belakang gunung. Baik, Kong Cu, seru jenderal Loh, aku akan menyiapkan pasukan untuk mengurung gunung itu. Demikian setelah rencana sudah diputuskan maka Sian Li, Loh Kun dan Uuk Uuk segera berangkat. Uh, pemuda berwajah terang itu, Ksatria juga. Dia mau membantu kita. Eh, Sian Li, mengapa engkau mau menempuh bahaya ini, tegur Loh Kun? Pertama kita menghadapi pasukan Cheng. Menurut kata jenderal Loh, mereka sudah merembes masuk ke daerah pertahanan pasukan Beng. Ini berbahaya dan harus lekas dua disapu bersih. Setuju seru kakek Loh Kun. Kedua, putra jenderal itu meninggalkan markas ayahnya karena dihukum rangket. Dan hukuman itu terjadi karena tindakan kita, bukan? Ya. Oleh karena itu maka aku pun merasa bertanggung jawab atas keselamatan putra jenderal Loh. Kalau putranya sampai terkena bahaya, bulankah pikiran dan hati jenderal itu akan kacau balau? Dan kalau pikiran kacau, dia tentu tak mampu untuk memimpin pasukannya menghadapi serangan musuh. Ganti saja jenderal semacam itu. Dia hanya banyak bersenang-senang dengan wanita dua cantik. Kalau perlu biarlah aku yang menggantinya sebagai pimpinan pasukan. Sian Li hanya tertawa. Parjalanan ke Gunung Losan cukup jauh. Keesokan harinya mereka tiba di daerah kaki gunung, UU, lapar dan mereka singgah dulu di sebuah kedai dari sebuah desa yang tak jauh dari Gunung Losan. Paman, benarkah di puncak Gunung Losan ada gerombolan begal Sian Li bertanya kepada pemilik kedai. Apakah Nona hendak melakukan perjalanan kesana balas pemilik kedai itu? Ya. Seketika wajah pemilik kedai itu berubah pucat, ah, lebih baik jangan Nona. Mengapa? Tanya Sian Li. Gunung Losan telah dikuasai oleh gerombolan yang dipimpin oleh Losan Sam Ho, tiga burung bangau dari Gunung Losan. Berbahaya sekali kalau sampai tertangkap mereka. Oh, Losan Sam Ho ulang Sian Li. Belum pemilik kedai menjawab, kakek Lokun sudah menyelutuk. Bagus, kebetulan kami bertiga ini sekesat oke. Pemilik kedai melongot, apa itu sekesat oke? Sekesat oke artinya pembasmi penjahat di dunia, goblok teriak Lokun. Apa? Kalian ini hendak membasmi orang jahat dalam dunia teriak pemilik kedai? Tentu, tentu, sahut Lokun dengan bangga. Wah, wah, guman pemilik kedai, penjahat apa yang akan dapat kalian basmi, kakek? Goblok teriak kakek Lokun, arak itu baik atau jahat? Tanda tanya. Tidak baik buat yang tak suka. Baik bagi yang senang. Sahut pemilik kedai. Jangan menkelah meneletak keruan. Bilang saja tidak baik teriak Lokun, nah, sekarang bawa keluar semua persediaan arakmu, lekas. Entah bagaimana, seperti kena pengaruh gaib, pemilik kedai itu pun segera masuk dan kembali dengan membawa sebuah guci sebesar gentong, inilah persediaan arakku. Bagus seru kakek Lokun, tak perlu aku, cukup-cucuku bocah gendut itu tentu dapat membasmi arak jahat ini. Uk, buang arak dalam gentong ini sampai habis teriak Lokun. Sebelum pemilik kedai tahu apa yang akan terjadi, tiba dua uk-uk terus angkat gentong arak itu dan diteguknya. Sudah, eng, ngkong, uk-uk meletakkan gentong yang ternyata sudah kosong isinya. Pemilik kedai terlongong-longong. Mulut melongot, metu mendelik. Ia tak pernah menyaksikan seorang bocah dapat meminum segentong arak sampai habis ludas. Nah, sekarang percaya tidak engkak seru Lokun dengan bangga, setiap manusia sesat, barang jahat, tentu akan kami sikat sampai ludas. Tiba dua pemilik kedai itu tersadar. Serunya, boleh saja anak itu menghabiskan arakku yang istimewa itu tetapi harus bayar. Apa? Suruh membayar. Eh dan engkau kakek Lokun, sudah kubantu engkau membasmi barang jahat, mengapa malah minta bayar? Sebenarnya engkau yang harus membayar kami. Tidak. Engkau harus membayar arak itu. Sianli kaget karena uk-uk dapat minum habis segentong arak. Dia menyadari kakek Lokun tentu akan bikin rusuh di kedai itu. Maka buru dua dia bilang, jangan ribut, paman. Berapakah harga arakmu yang dihabiskan adikku itu? Gentong itu berisi 20 kati arak, tiap kati harganya 1 cil perak. Baik, nanti akanku bayar semua, kata Sianli, sekarang tolong kasih bubur dan sayur. Tak berapa lama pesanan itu pun disediakan. Setelah selesai makan maka Sianli pun membayar keningnya. Saat itu matahari sudah sepenggalah tingginya, Sianli, Lokun dan Upup segera melanjutkan perjalanan naik ke Gunung Losan.